Kadang-kadang ini penumpang kalau peronnya tinggi gini kesulitan, jadi mungkin alternatifnya adalah dengan memakai bantuan bancik dibantu oleh petugas dari stasiun yang insya Allah siap siaga untuk membantu pelanggan kereta. Jadi kita ini Pak ya, kalau misalnya ada penumpang dari kereta yang butuh dibantu misalnya cacat gitu, perlu turun dia perlu dibantu dengan kursi roda, itu prosesnya seperti apa Pak? Pertama, misalkan kalau masih ada laporan dari PK lewat konektur, lewat PKA, lewat PKA ke petugas di tempat. Jadi pertamanya mungkin penumpang atau yang membutuhkan bantuan itu lapor dulu ke petugas yang di atas kereta ke konektur ya, minta tolong dibantu nanti dari konektur ke petugas di stasiun. Terus gimana Pak? Dari PPKA ke petugas yang di tempat, lalu biasanya kalau misalkan jam-jamnya agak masih lama, disiapkan dulu, terlebih dahulu sudah disiapkan, pas konektur masuk, lalu di pesoda itu diletakkan di gerbong yang pendekan itu membutuhkan. Kita jemput ke sana Pak ya? Kita jemput. Oh iya, oke oke. Sudah dijemput, lalu udah. Ini dianterkan mungkin sampai parkir, mungkin sampai mobilnya mungkin ya? Kalau misalkan udah dijemput, langsung Pak ke petugasnya. Kalau misalkan belum masih ada petugas paling, tunggu dulu sampai petugasnya datang. Oh siap, siap. Terima kasih Mas ya. Sama-sama Pak.